Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi tentang mitigasi bencana alam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang berperan di dalam penanggulangan bencana alam. Ada empat lembaga yang berperan di dalam penanggulangan bencana alam. Empat lembaga tersebut adalah BNPB, Basarnas, PVMPG, dan PMI. Untuk BNPB di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota masih ada lagi BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita akan membahas keempat badan tersebut secara satu per satu dan kita akan awali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden di dalam melakukan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, BNPB ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. BNPB dibentuk berdasarkan PP nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan PP nomor 1 tahun 2019. BNPB ini memiliki kantor di Jakarta Timur, yaitu di Jalan Pramuka. Fungsinya, yang pertama adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Yang kedua, pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh. Tugas-tugas dari BNPB. Satu adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi bekas bencana. Yang kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, menyampaikan informasi ke masyarakat. Yang keempat, melaporkan penanganan bencana kepada Presiden, baik setiap bulan maupun secara insidental ketika di negeri ini terjadi bencana yang sangat besar. Dan yang kelima adalah menggunakan dan mempertanggunggawakan anggaran, baik dari APBN maupun dari sumbangan, baik nasional maupun internasional. Bagaimana sejarah berdirin dengan BNPB? Awal berdirinya adalah tanggal 20 Agustus tahun 1945, di mana disinikan pertama kali bernama BPKKP, Badan Penolong Keluarga Kurban Perang. Memang saat itu tugasnya adalah untuk menolong para kurban perang. Tahun 1966 berganti nama menjadi BP2BAP. Tahun 1967 berganti lagi menjadi TKP2BA. Dan tahun 1979, yang sudah mulai banyak melakukan kegiatan, berubah menjadi Satporlak TPA, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam. Tahun 2001 menjadi Bakornas PB, dan akhirnya tahun 2008 menjadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah, BNPB memiliki kantor di tingkat daerah yang diberi nama adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di level baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berperdoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Seperti di tingkat provinsi Jawa Tengah juga memiliki kantor BPBD di tingkat provinsi, demikian juga di tingkat kota Semarang juga memiliki kantor BPBD kota Semarang. Tugas dan fungsi BPBD sama seperti BNPB, hanya levelnya dan cakupannya adalah lebih sempit pada wilayahnya masing-masing. Tujuan dari pembentukan BPBD adalah supaya kinerja BNPB bisa berjalan secara cepat dan maksimal. Lembaga yang kedua yang menangani tentang bentan alam adalah Basarnas, Badan Sar Nasional, yang sekarang diberi nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang oleh masyarakat lebih senang menyebutnya dengan sebutan Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan atau SET NTSQ atau singkat SAR yang untuk menangani dan membantu lembaga BNPB khususnya dalam pencarian dan pertolongan para kurban. Berdiri sejak 28 Februari tahun 1972 saat pertama berdiri bernama Basari yaitu Badan Sar Nasional atau Badan Sar Indonesia. Tahun 80 dirubah menjadi Basarnas dan tahun 2016 berdasarkan Pepres Perpres nomor 83 2016 dirubah menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas utama dari Badan Basarnas ini adalah satu, mengevakuasi dan memberikan pertolongan kepada para kurban dan yang kedua adalah mencari kurban yang hilang akibat suatu bencana. Fungsi secara lengkap dari Basarnas adalah satu, perumusan dan penetapan normal standar prosedur kriteria serta persyaratan dan perizinan operasi pencarian dan pertolongan. Yang kedua adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Tiga, perumusan dan penetapan kebutuhan akan siaga latihan dan pelaksanaan pada saat operasi penanganan bencana. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kooperasi pencarian dan pertolongan. Dan yang kelima, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di dalam proses pencarian dan pertolongan. Kita lanjutkan dengan lembaga yang ketiga yaitu PVMPG adalah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana biologi yang secara lengkap adalah salah satu dari unit Badan Geologi Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Lambangnya adalah demikian. Dan penanganan yang utama pada awal berdirinya adalah untuk menangani khusus vulkanologi. Di mana dibentuk berdasarkan keputusan Kementerian ESDM tentang organisasi dan tata kerja Departemen ESDM. Berdiri pertama tanggal 16 September tahun 1920 pada saat ketika pertama kali Gunung Kelut meletus secara besar dan ini dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Di era Republik sekarang ini badan ini memiliki tugas utama adalah melaksanakan penelitian. Penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Dalam pengembangannya, PVMTG ini akhirnya bergerak di tiga bidang. Yang pertama adalah bidang mitigasi gunung api. Antara lain tugasnya pengamatan, penetapan status dari sebuah gunung, peringatan dini ketika gunung akan meletus, serta rekomendasi teknis mitigasi bencana gunung api. Bidang yang kedua adalah menambah bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami, yaitu pelaporan, pemetaan, rekomendasi teknis mitigasi, pemodelan bahaya, serta penyebaran informasi mengenai gempa bumi dan tsunami. Dan bidang yang ketiga adalah mitigasi gerakan tanah, antara lain tugasnya pelaporan, pemetaan, rekomendasi teknis mitigasi, pemodelan bahaya, serta penyebaran informasi mengenai gerakan tanah. Lembaga yang terakhir yang biasa dilakukan oleh para petugasnya ini adalah Palang Merah Indonesia. adalah sebuah organisasi penyimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Berdiri tanggal 12 Oktober 1873, lebih dari 140 tahun yang lalu ya, kurang lebih, oleh pemerintah Belanda dengan nama Nirkai. Dan sejak 17 September tahun 1945, namanya dirubah menjadi Palang Merah Indonesia. Nah, tugas dari lembaga ini ternyata tidak hanya menangani masalah-masalah sosial. Antara lain adalah satu, kesiap-siagaan bantuan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk para sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan transmusi darah yang memang selama ini kita tahunya hanya itu, ternyata itu adalah justru salah satu tugas yang keempat, dari tugas-tugas berat yang harus diunggah oleh Palang Merah Indonesia. Demikian materinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.